Intro Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Haji Romy Haryanto mengunjungi Krisnawati di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah. Krisnawati merupakan warga desa Lambur 1 kecamatan Sabak Timur yang melahirkan bayi kembar. Salah satu dari bayi tersebut mengalami kegagalan pembentukan organ tubuh yang dalam ilmu kedokteran disebut sindromelia atau dikenal dengan sindrom mermaid. Bupati meminta kepada dokter yang menangani bayi tersebut agar mendapat penanganan khusus dan segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir yang berada di kota Jambi. Pihak Rumah Sakit pun menanggapi permintaan Bupati dikarenakan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah tidak memiliki cukup alat dan akan segera dirujuk. Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Nasrul, mengatakan kondisi bayi tersebut merupakan kejadian yang langka. Penyakit yang dialami bayi ini disebabkan gagalnya pembentukan organ tubuh ketika masih dalam kandungan. Untuk penanganan dikarenakan keterbatasan alat yang ada di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, maka pihaknya akan merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi sesuai arahan Bupati untuk memastikan bayi ini mendapatkan ruangan di Rumah Sakit Rujukan. Kedagalan organ terbentuknya musuh organ. Kalau dalam kasus anak ini, organ yang mana? Kalau biasanya kemungkinan kalau seperti itu organ bisa diindulang, bisa diselamatkan. Tapi makanya nanti bayi di bawah di mobil, untuk di-streaming organ-organ marah saja yang ada, dan poik kayak apa yang bisa dilakukan. Kalau organ luarnya seperti tangan, tapi kalau organ luarnya, maka apa sih? Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton.